Intro Sebelumnya kita udah ke bagian line up seri FE alias ekonomis dari Samsung dan sekarang masih ada lagi tablet yang lebih terjangkau nah ini dia Samsung Galaxy Tab E9 Plus 5G dan ayo langsung kita bahas tablet ini Intro Untuk isi paket penjualannya as always itu khasnya Samsung ya minimalis aja yaitu ada kabel USB C to C, Quick Start Guide, dan SIM Ejector dan ini dia penampakan tape-nya cukup gede ya dan ini yang warnanya navy, ada juga yang warnanya grafit, sama silver Backdoor-nya ini cukup terlihat premium dengan aksen dual tone, finishingnya enak nih ya matte jadi aman dari ceplakan sidik jari Kita ke kanan, disini ada tombol power sama tombol volume dan satu buah mic ke kiri itu ada dua tekukan dan pin untuk pasang keyboard covernya dan SIM tray single SIM dan microSD di bawah ada jack audio 3.5mm, dual grill speaker, satu mic, dan port charger tipe C di atas ada dual grill speaker juga buat chipsetnya dia pake Snapdragon 695 5G sebagai motor utamanya chipset fabrikasi 9nm yang udah mainstream dan stabil yang ditemenin GPU Adreno 619 RAM-nya itu 8GB dan storage-nya 128GB sebuah kombinasi yang nice ya untuk tablet harga 3-4 jutaan gue coba benchmark pake Antutu versi 10 tab ini bisa dapetin skor 412 ribuan gue coba untuk 3DMark, White Life Stress-Stress itu bisa dapetin stability di 99,4% baterainya berkurang 4% dari 97 ke 93% dan suhunya naik 2 derajat dari 35 ke 37 derajat lanjut lagi buat main game itu main Mobile Legends dengan grafik yang Ultra dan refresh rate yang high itu lancar banget terus main game Metal Slug juga lancar cuma capek nih meganginnya ya karena ini kan tablet ya gede begini jadi kayak lebih cocok mainnya tuh kayak ditaruh di meja gitu kayak main Fruit Ninja atau bisa juga pake controller nah sekarang kita ke bagian display-nya ini layarnya pake panel TFT LCD yang punya resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya 90Hz yes pasti disini kita semua komplain kenapa Samsung gak berusaha pake yang minimal tuh IPS buat tablet ini dan untuk bezel-nya juga ini ya so-so aja tapi pas dipake ternyata layarnya cukup nyaman gue coba nonton Netflix itu gambar yang dihasilkan tuh tajem loh ya warnanya juga enak, vibrant ya menurut gue masih cukup nyaman lah ya buat nonton di layar ini dan buat respon sentuhan jari so far so good gak berasa ada delay-nya yang outstanding sih sebenernya ini speakernya tape ini punya 4 speaker iya 4 speakernya bisa menghasilkan suara yang lantang banget bulat dan punya separasi suara yang baik buat nonton Netflix speakernya juga dikasih efek surround yang lebih ajib lagi dan sudah support playback Dolby Atmos juga josh banget selain speaker keistimewaan lainnya yang kita bisa dapetin adalah UI-nya tablet ini datang dengan One UI 5.1.1 berbasis Android 13 semua orang pasti suka tampilan One UI yang simple dan rapi sampai sekarang gue pun masih menganggap One UI di tablet Samsung tuh salah satu UI yang terbaik buat tablet buat dipake itu smooth banget nyaman, fluid, buka aplikasinya juga lancar gak ada feel yang nge-lag walaupun chipsetnya mid-range dan satu lagi buat multitasking tablet ini bisa buka 3 aplikasi sekaligus dalam satu layar ini juga gak banyak ya di tablet lain yang bisa seperti ini kalau mau lebih export multitasking kita bisa menggunakan mode DEX-nya salah satu fitur yang paling killer yang ada di tablet Android berasa jadi kayak pake laptop sayangnya gue gak ada keyboard covernya jadi gak bisa dapetin experience maksimal buat dipake kerja buat kebutuhan meeting online kamera depannya cukup bisa diandelin kualitas mic-nya juga masih cukup oke juga oh iya buat kameranya tuh ditaro di samping sebelah kanan ya gue setuju sih dengan ini karena gue kebanyakan pake tablet itu dalam keadaan yang landscape sayangnya gak ada fingerprint unlock disini cuma ada face unlock aja yang cukup cepat speed unlocknya walaupun di kondisi yang cukup low light buat baterainya Samsung ngasih 7040 mAh yang irit banget gue coba nonton Netflix, main game, multitasking selama 2 jam baterainya cuma berkurang 17% sayangnya nge-charge-nya cuma 15W gue gak sempet tes seberapa lama nge-charge-nya tapi perkiraan sih sekitar 3 jam ke atas terakhir kita ke kamera disini ada 2 kamera terus kamera utamanya itu 8MP dan kamera depannya 5MP buat kamera utama ya bisa dibilang kualitasnya biasa banget walaupun di kondisi yang daylight buat di kondisi yang low light pasti fotonya itu jadi soft banget videonya mentok di full HD 30fps buat kamera depan ini masih sama cuma gue bisa bilang sih ini masih cukup tajem ya buat dipake selfie ataupun meeting online di kondisi yang low light fotonya juga jadi soft banget dan buat video kamera depannya itu bisa ngerekam video full HD 30fps tapi menurut gue ini wajar banget ya karena gue pun hampir gak pernah pake kamera tablet ini buat ambil foto ataupun video pas gue syuting sekarang tablet ini dijual 3 jutaan buat yang versi wifi nya dan 4 jutaan yang versi 5G satu lagi yang menarik dari tablet ini adalah kids mode nya yes jadi ini bisa sekaligus ya dipake buat anak-anak belajar secara bocah tuh kalau dikasih tablet itu bisa lebih produktif ketimbang dikasih HP mode ini ada parental control nya jadi kita bisa cek dan batasin penggunaannya mantep lah selama gue pake jujurli nih paling gak serak sama layar TFT nya aja sisanya menurut gue itu Samsung udah ngasih standar baru untuk tablet 3-4 jutaan dan yang paling gak bisa dilawan adalah One UI nya Samsung yang menurut gue masih salah satu UI terbaik untuk tablet gak ada lawan selamat menikmati